Hai hai, balik lagi di Simsalabim. Selamat datang kembali di Speedfield di Simsalabim 4. Kali ini aku mau buat sebuah cottage kecil di samping laut yang bertemakan apa ya? Jadi rumah ini tuh setengah tradisional, setengah modern. Jadi mungkin ada bagian-bagian yang memang udah direnovasi, udah dirombak ulang, dan ada beberapa bagian yang masih tetap seperti dahulu kala gitu kondisinya. Dan orang yang aku pikirin untuk tinggal di sini adalah kakak beradik. Mereka udah tinggal berdua doang, jadi memang si kakaknya ini yang menghidupi adiknya juga, dia yang mengurus istilahnya ya, menjadi wali untuk adiknya. Mungkin orang tua mereka antara emang udah jauh banget, si adiknya ikut ngerantau sama kakaknya, atau memang orang tuanya udah nggak ada. Jadi kalau terserah kalian, kalian yang ada di imajinasinya tuh, ceritanya tragis atau nggak. Dan untuk kakaknya sendiri, aku ngebayangin dia adalah seorang penulis, makanya dia punya rumah yang cukup terpencil, ini di samping laut, yang agak jauh dari kota. Dan ini adalah tempat di mana dia bisa dapat banyak inspirasi untuk menulis, dan mendapatkan ketenangan juga, makanya dia pilih untuk punya rumah di sini. Dan adiknya itu adalah orang yang suka outdoor kebetulan, jadi dia sebenarnya happy banget untuk tinggal sama kakaknya di sini. Karena mungkin dulu dia tinggalnya di kota, hirup pikuk, sedangkan dia tuh sukanya outdoor, suka ya mungkin olahraga-olahraga di luar gitu lah ya. Dan akhirnya ketika dia tinggal sama kakaknya, dia menemukan jati diri dia yang sesungguhnya, makanya dia betah tinggal di sini. Apalagi sampingnya laut, jadi dia mungkin bisa entah bisa mancing, atau bisa berenang, atau bisa main perahu, atau lain sebagainya. Jadi itu adalah orang yang aku bayangkan tinggal di rumah ini. Untuk rumahnya sendiri, sebenarnya terbilang kecil, dia hanya ada dua kamar tidur, tapi karena dia dua lampai, jadi di bagian bawah tuh lumayan spacious lah untuk ruang tamu dan juga ruang makan. Nah uniknya rumah ini, dapurnya itu di luar. Sebenarnya ini aku terpikir dari salah satu gambar yang aku lihat di Pinterest, cuman kayaknya setelah aku pikir-pikir rumah di Indo, apalagi rumah-rumah yang jadul gitu ya, itu dapurnya juga banyak yang di luar rumah gitu, jadi harus ngelewatin kayak pintu keluar dulu gitu, atau harus melewati kayak courtyard gitu, atau taman di dalam rumah ya, untuk masuk ke dapurnya. Dan kayaknya itu hal yang lumrah ya, di beberapa rumah gitu. Jadi untuk spice things up aja, untuk membuat sesuatu yang lain daripada biasanya, jadi aku bikin dapurnya di luar. Dan karena gambar dari Pinterestnya juga dia ada dapur di bagian luar gitu, jadi di bagian dalam tuh cukup untuk ruang makan yang lumayan besar, ada pianonya juga, dan ada ruang tamu lengkap dengan perapiannya. Anyway, apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu, ini udah mau menjelang akhir pekan, dan semoga minggu kemarin atau minggu ini, dari hari Senin ya, berarti adalah hari-hari yang menyenangkan, minggu yang sukses gitu ya, dan penuh dengan kebahagiaan, dan semoga kalian udah mempersiapkan diri nih untuk menyambut minggu selanjutnya. Aku lagi-lagi mau minta maaf, kalau misalnya uploadnya sukarada lama, ini kayaknya selang 8 hari setelah aku terakhir upload video, ini karena aku udah mulai kerja lagi, mungkin kalian yang udah dengerin di voiceover video sebelumnya, aku lagi mulai kerja lagi, dan lagi figuring out mau ngatur waktunya kayak gimana. Karena aku ada beberapa proyek juga, selain Simsalabim aku juga punya main channel youtube gitu, namanya Pangkat 6, aku disana nge-vlog, dan lagi mulai aktif lagi nih, karena aku pengen membangkitkan kembali lah, karena Pangkat 6 itu adalah channel youtube pertama aku, dan aku seneng aja berbagi kehidupan selama merantau disini, jadi kalau misalnya kalian mau tontonan yang lain, selain Simsalabim bisa nonton channel Pangkat 6 juga, terus aku lagi membangkitkan instagram juga, jadi banyak deh sebenernya proyek yang lagi aku pengen bangun gitu, jadi lagi menata waktu aja sih, gimana enaknya gitu ya, biar semuanya kekejat dan semuanya optimal gitu, dan sekarang, tadi kalian udah liat ya, denah ruangannya tuh udah mulai rampung, kurang lebih kayak gitu sih, aku gak ngerubah banyak dari layoutnya, terus sekarang kita langsung masuk ke bagian dapur, untuk bagian dapur sendiri, kalian kebayang gak sih lagi, ya kalau misalnya ini settingannya di luar negeri, mungkin seru ya, masak sambil ngeliatin laut gitu, dan ada angin sepoy-sepoy, tapi kebayang kalau misalnya ini di Indonesia, pasti udah banyak hal-hal mistis yang berada di kepala gitu ya, yang membuat kita tuh takut kalau malam-malam pada dapur sendirian, aku sendiri tipe yang, apa ya, kalau dapur atau kalau mandiri di luar rumah gitu, misalnya kalau lagi nginep di villa, atau nginep di rumah orang gitu ya, selalu ada ketakutan sendiri gitu, mungkin karena aku gak kenal juga, gak begitu kenal sama wilayahnya gitu ya, tapi memang Indo sendiri sih punya vibe itu yang melekat banget, yang mistis, supernatural gitu ya, kalau misalnya di selama aku merantau ya, perasaan-perasaan takut ketika maghrib itu jauh berkurang banget sih, dibanding waktu aku masih di Indonesia gitu, apalagi kalau misalnya lagi liburan di Indonesia, kayaknya kalau udah maghrib tuh rasanya udah beda, hawanya udah beda gitu ya, aku gak tau itu adalah hasil dari sugesti kita, sebagai warga Indonesia yang mengagung-agungkan, dan selalu apa ya namanya, mengasih makan energi horror itu, atau emang Indonesia tuh emang horror aja gitu, emang dari sananya, aku juga gak ngerti sih, dan ya seperti itu, kalau misalnya ini adalah rumah di Indonesia, aku kayaknya gak bakal sih bikin dapur di luar ruangan, kalau bisa di bagian dalam, dan di tempat yang sangat-sangat terang, aku bikin lampunya mungkin pakai, gak tau pakai lampu apa, biar terang banget, biar gak ada five-five negatifnya, dan sekarang kita masuk lagi ke dalam ruangan, ini adalah ruang tamunya, aku bikin sofanya L-shape gini, untuk warnanya sendiri aku banyak pakai warm tone, apa sih namanya, kayu wood gitu ya, jadi agak-agak orange gitu, dan warna biru, anabu-abu juga ada, dan kerem, jadi memang hangat sekali, aku bikin rumahnya, dan juga, aku happy banget, akhirnya aku bisa ngedit video, simsal abim lagi, karena udah lama aku gak ngedit video, hari ini aku bener-bener semangat, pengen ngedit video, biar bisa langsung upload, video ini, untuk kalian nikmati, di hari, apa nih, besok hari Kamis, dan ini aku voiceovernya, satu hari sebelum aku upload, dan juga di sebelah sini nih, yang ada jendela besarnya, yang ada undangan ke bawah, itu akan menjadi, ruang makan, lengkap dengan pianonya, mungkin salah satu dan mereka suka main piano, gitu ya, dan juga, untuk meja makannya sendiri, aku bikin yang muat empat orang, dan ada section, dimana ada rak buku yang tinggi banget, dan full dengan buku-buku, itu mungkin punya kakaknya, yang memang hobi menulis, dan juga hobi mengoleksi buku, dan juga, apa ya, udah mulai ada ngeblank nih, padahal baru 8 menit aku ngomong, tapi udah ngeblank, kalau misalnya kalian denger, ada suara kayak angin, ada suara mobil, ada noise-noise sedikit, ya gak apa-apa ya, ini aku lagi buka jendela kebetulan, jadi anggap aja ASMR, biar berasal lagi, di sini gitu ya sama aku, karena, hari ini agak gerah, jadi aku agak buka jendela sedikit, untuk biar, anginnya tuh rada masuk gitu ya, walaupun, beberapa hari ke depan, akan mulai dingin lagi, kita akan masuk ke musim gugur di sini, mungkin aku bakal bikin satu bangunan nih, yang terinspirasi dari musim gugur kali ya, gimana menurut kalian, apakah itu ide yang bagus, dan, oh iya, di video sebelumnya itu, kan aku bikin rumah 5x5, starter home ya, yang kurang dari 20 ribu, simoleons, harganya, ternyata, positif ya, hasilnya, performance-nya gitu, banyak yang nonton, itu jadi salah satu video yang, paling banyak ditonton, untuk periode satu bulan kebelakang ini, jadi aku mau makasih banget, dan mungkin aku mau minta feedbacknya juga, kenapa kalian suka sama, rumah yang kecil itu, apakah aku, mesti banyak-banyak bikin rumah itu, karena sebenarnya unik juga sih, premise-nya, starter home, dengan rumah yang super kecil, yang mikro gitu ya, dan, kalian bisa download itu, dan taruh di game kalian, kalau misalnya kalian mau mulai main di simsempat, tanpa cheat gitu, karena kan, budgetnya sendiri, sangat-sangat minim gitu ya, dan, untuk aku sendiri juga challenging sih, karena kecil, jadi harus mikirin banget, gimana layout ruangannya, biar semuanya pas, dan juga mungkin nanti, bisa di spin off, jadi, kamar 5x5, untuk kepribadian yang seperti apa, dan lain sebagainya, jadi, banyak sebenarnya, yang bisa dikembangkan dari situ, dan, ya, kayak gitu sih, tolong tulis di komentar, kalian respon, gimana menurut pendapat kalian, dan, sekarang kita udah masuk ke, kamar utama, ini adalah kamar sang kakak, kamarnya lumayan kalem, dan lumayan modern, aku banyak pakai warna biru juga disini, tapi warna birunya, lumayan yang adem gitu, gak pastel sih, lebih ke muted color ya, terus aku dimana-mana, aku kasih buku, memang dia hobinya membaca ya kan, jadi, aku kasih, apa sih, ambalan, yang penuh dengan buku, dan juga lilin-lilin, biar lebih cozy, dan, ini adalah mungkin, salah satu ruangan, yang udah direnoff, makanya kasurnya bagus, mungkin dia juga, dapet royalti, dari beberapa buku yang dia, tulis, terus abis itu, dia memutuskan untuk investasi, tempat tidur, biar tidurnya nyenyak, mungkin dia, biasa, nulis dari mimpi-mimpinya, jadi, biar mimpinya enak, kasurnya juga harus enak juga, ya, mungkin seperti itu, kita gak tahu, karena kan ini ya, memang jenisnya sendiri-sendiri aja, dan juga, untuk di kamar ini, nanti ada satu, tempat, taruh laptop, ada meja belajar gitu, dimana dia bisa nulis-nulis, ide-idenya dia, dan juga nanti ada dalam hari kecil, dan juga ada cermin, jadi, tipikal kamar tidur, biasa aja sih, sebenarnya, karena, ukurannya juga kan gak terlalu besar, jadi harus yang, mindful sama spacenya, mau dipakai buat apa, gitu, dan aku pakai wallpaper ini, aku kayaknya udah jarang banget ya, pakai wallpaper ini, tapi untuk membuat, supaya rumah ini terasa lebih, alam banget, gitu ya, beda walaupun di indoor, tetap merasa seperti di outdoor, makanya aku pakai wallpaper yang, penuh dengan daun-daunan ini, ya, itu sih, untuk kamar yang lumayan kecil ini, nanti kita akan langsung masuk ke, kamar adiknya, untuk kamar adiknya sendiri, aku ngebayangin dia adalah, pecinta outdoor, mungkin dia pengen jadi atlet, hiking, eh bukan hiking, apa sih yang ada di spray itu, panjat tebing ya, mungkin dia mau jadi atlet itu, pokoknya dia tergila-gila banget, sama olahraga, dan disini aku juga, kasih papan pramuka, mungkin dia ikutan pramuka juga, di sekolahnya, kalau misalnya kalian, ngikutin, anak kalian, scout gitu ya, kalau di simp 4, kalian bisa, memantau progres dia, lewat si papan pramuka ini, gitu, dan, di kamar ini, aku kasih lumayan banyak, aksesoris, yang mendukung, personality, dari anak, yang tinggal disini, menurut aku, jadi aku kasih banyak gantungan, dari Snowy Escape, kebetulan dia, aksesorisnya tuh, menunjang sekali, untuk anak-anak, yang, hobinya, olahraga di luar, gitu ya, jadi beberapa, aku kasih disini, dan, aku kasih beberapa poster juga, juga kamar anak-anak, mungkin banyak poster, mungkin outlet favor dia, olahraga favor dia, atau juga, series favor dia, jadi banyak lah, biasanya kan anak kecil gitu ya, kalau udah suka sama apa-apa, tuh pengen punya merchnya, atau punya posternya, jadi, itu yang berusaha aku, tampilkan di kamar ini, dan, juga untuk landscape-nya sendiri, lumayan simple sebenarnya, nanti di bagian luar ruangan tuh, aku ada tempat untuk piknik, ada gantungan baju juga, untuk jemuran, terus ada beberapa sepeda, sepeda, satu sepeda besar, satu sepeda kecil, jadi kelihatan siapa yang tinggal disini, dan, untuk armandia sendiri, ini lumayan besar, aku ini 2x3, atau 2x4 deh, dan aku pakai warna hitam putih, dan warna coklat, biar lebih monochrome, tapi tetap warm, dan, abis ini, kayaknya kita langsung ke landscaping, untuk landscaping, kalian bisa, sambil mendengarkan lagu-lagu, yang sudah aku pilihkan untuk kalian, jadi aku tinggal dulu disini, kalau misalnya yang ada, komen, apa sih namanya, kalau misalnya kalian mau ikut, bisa langsung tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak, kita nonton sampai sini, sampai jumpa di video-video selanjutnya, bye-bye, sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax